Adik Brigadir J atau Nofriansah Yosua Hutabarat, Mahareza Rizky tak kuasa menahan tangis saat menceritakan kembali detik-detik dirinya memohon dapat melihat jenasa kakaknya setelah diotopsi di rumah sakit Polri, Keramat Jati, Jakarta Timur pada 9 Juli 2022 subuh. Dia menyebut ketika itu ada anggota Polri berpangkat Komisaris Besar Polisi atau Kombes yang melarangnya melihat. Hal ini disampaikan Rizky saat bersaksi untuk terdakwa Barada E alias Richard Eliezer di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Rizky menyebut sampai memohon-mohon namun tetap tidak diperkenankan oleh anggota berpangkat Kombes tersebut. Menurut Rizky, dia baru diperkenankan melihat jenasa Yosua setelah rapi dan dimasukkan ke dalam peti. Saat melihat dan berdoa, dia kemudian mendengar ada anggota Polri yang mendesak untuk cepat menutup peti jenasa. Saya ingin mengendom abang saya terakhir kali untuk masuk dalam peti. Boleh kan komandan, saya ditarik sama Bapak AKBP Hendrik, sudah sabar, kita tunggu singa saja. Saya nunggu ketika sudah rapi, sudah dimasukkan dalam peti, sudah dipasang dengan baret, baju, segala macam. Saya baru posisi, almarhum sudah rapi dalam peti, yang mulia, baru saya boleh melihat. Melihat? Almarhum atau melihat petinya? Melihat almarhum. Oh, masih boleh dibuka, melihat jenasa masih boleh? Boleh. Saya melihat bentar, saya berdoa. Saat saya berdoa pun, saya masih mendengar. Ada yang belum, sudah belum sih? Ada yang berkata seperti itu. Saya masih mendengar jelas. Saya diberdoa dengan Bapak AKBP Hendrik, kami selesai, langsung keluar, peti tutup, kami langsung berangkat ke bandara. Oh, begitu setelah saudara berdoa dengan AKBP Hendrik, saudara kemudian peti ditutup, kemudian peti dimasukkan ke mobil untuk berangkat ke bandara. Itu jam berapa itu? Kurang lebih jam 4 lewat. Jam 4 lewat. Kemudian saudara menuju bandara. Menuju bandara. Terbangan pertama menuju Jambi. Siap. Siapa yang beli tiket, apa semuanya? Saya tidak tahu. Tidak tahu, pokoknya saudara tinggal ikut saja naik. Siap, benar yang benar. Diketahui bahwa sebelum memeriksa Rizki, Jaksa Penuntut Umum telah lebih dahulu memeriksa Kamarudin Siman Juntak sebagai saksi. Dalam persidangan, pengacara keluarga Yosua itu mengungkap beberapa fakta baru yang diklaim ditemukan berdasar hasil investigasinya. Telisik TV menggabarkan. Selamat menikmati. Terima kasih.